Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat Nah, pada kesempatan ini Saya akan mencoba menjelaskan Lanjutan dari materi struktur dan fungsi protein Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang Pas saja fungsi-fungsi protein yang sangat vital Dan fungsinya sangat banyak Dan struktur dasar penyusun protein Yang paling sederhana, yang paling kecil Yaitu monomernya yang disebut dengan asam amino Nah, di bahasan berikutnya ini Kita akan membahas tentang peptida Dan ikatan peptida Dan bagaimana struktur protein Nah, jadi asam-asam amino Nanti dia akan terikat satu dengan yang lainnya Dengan ikatan yang disebut dengan ikatan peptida Dan membentuk rantai Yang disebut dengan rantai peptida Yang menyusun protein Nah, struktur protein Dia dibangun oleh rantai-rantai asam amino Nah, jadi sebetulnya kalau protein ini Dia ada beberapa rantai asam amino Yang nanti menyusun strukturnya Istilah rantai asam amino ini Disebut sebagai peptida Yang rantai peptida ini Dia umumnya disusun oleh Kurang dari 50 asam amino Nah, ada beberapa istilah terkait peptida Kalau dia di peptida Berarti 2 asam amino 3 peptida 3 asam amino Dan kalau polipeptida itu Didefinisikan sebagai Satu rantai atau untai Peptida Yang tersusun dari Lebih dari 10 asam amino Sehingga Karena protein tersusun dari Umumnya lebih dari 50 asam amino Maka disebut sebagai Polipeptida Karena tersusun dari Lebih dari 10 asam amino Nah, protein Karena dia molekul yang besar Gitu ya Dia tidak hanya Tersusun dari beberapa Asam amino saja Tapi Umumnya Gitu ya Protein ini Dia tersusun dari 100 sampai 10 ribu Asam amino Yang terikat Satu dengan yang lainnya Dengan ikatan peptida Tadi Nanti kita lihat Ikatan peptida Seperti apa Nah Nanti Kalau protein Gitu ya Rantai Polipeptida Tadi Dia Rantai tersebut Dia disintesis oleh Basa-basa Yang spesifik Yang ada di DNA Ini kalian bisa review lagi Untuk Materi sintesis protein Gitu ya Monomer-monomer Berupa asam amino Dan asam amino sendiri Dia tersusun dari Unsur-unsur karbon Gitu ya Hidrogen Oksigen Dan nitrogen Dan ada juga yang Mengandung sulfur Gitu ya Nah Kita lihat Bagaimana perbedaan Struktur dasar Dari karbohidrat Lipid Dan juga protein Kalau Kalian sudah pernah Belajar karbohidrat Dan lipid Ya Karbohidrat Dia Merupakan Polimer juga Ya Yang tersusun Dari unit-unit Monomer Bisa glukosa Atau monosaccharida Yang lain Yang terikat Satu dengan yang lainnya Dengan Ikatan glukosida Kalau lipid Dia Adalah Molekul triglycerida Gitu ya Yang tersusun dari Asam-asam lemak Dan juga gliserol Nah Protein Sebetulnya Dia mirip Dengan Polisaccharida Gitu ya Dengan karbohidrat Namun Dia adalah Polipeptida Nah Susu Monomer Adalah Asam-asam amino Gitu ya Yang nanti Membentuk rantai Peptida Asam amino Satu dengan yang lainnya Dia terikat Secara kovalin Dengan ikatan peptida Nah Kita lihat Ikatan peptida Seperti apa Nah Ini Satu asam amino Gitu ya Kita Lihat Disini Ada C Kemudian ada COOH Ada NH2 Ada gugus air Dan ada Atom hidrogen Kemudian Kemudian ini Asam amino Yang lain Nah Bagaimana Dia terikat Membentuk ikatan Peptida Jadi Kita lihat Disini Nanti Atom N Dari asam amino Yang Satu Gitu ya Akan terikat Dengan C Karbonil Pada asam amino Yang lainnya Nah Nanti Dengan melepas Molekul H2O Kita bisa Bayangkan Bagaimana Mekanismenya Nanti N Dengan C Kita bisa Lihat Yang berperan Sebagai Nukleofil Adalah Atom N Karena dia Kayak elektron Gitu ya Atom N Yang memiliki Pasangan elektron Bebas Disini Dua Sepasang Akan menyerang C Karbonil Yang lebih Miskin elektron Atau elektrofil Sehingga Gugus OH Lepas Dan nanti Atom Gugus OH Akan Mengambil Hidrogen Pada N Sehingga Dilepaskan Molekul H2O Dan Ikatan Kovalen Antara N Pada asam amino Yang satu Dengan C Karbonil Pada asam amino Yang lain Ini disebut Sebagai Ikatan Peptida Kita Lihat Ada 20 Jenis Asam amino Yang berbeda Ini nanti Bisa Sambung Menyambung Satu Dengan Yang lainnya Dengan Berbagai Kombinasi Dan nanti Sifatnya Akan Berbeda Bisa Nanti Rantainya Bisa Dia Bersifat Lebih Polar Atau Hidrofilik Suka air Atau Mungkin Nanti Lebih Non Polar Hidrofobik Atau Nanti Lebih Positif Atau Negatif Atau Dia Nanti Mengandung Sulfur Tergantung Dari Asam Amino Penyusun Seperti Itu Nah Dengan Begitu Banyaknya Kombinasi Yang Mungkin Dari 20 Asam Amino Yang berbeda Ini Maka Kita Bisa Membayangkan Ada Sekian Banyak Jenis Protein Yang Ada Di Dalam Tubuh Makhluk Makhluk Hidup Nah Nanti Sifat Dari Asam Amino Ini Yang Menyusun Protein Nanti Dia Yang Akan Menentukan Bagaimana Rantai Polipeptida Ini Nanti Dia Terkemas Atau Terlipat Istilahnya Folding Di sini Fold Up Menjadi Protein Karena Protein Tidak Rantainya Lurus Lurus Aja Tapi Dia Nanti Dikemas Dalam Bentuk Lipatan Lipatan Sesuai Dengan Karakter Asam Amino Penyusun Nah Protein Ini Dia Bisa Tersusun Dari Satu Rantai Polipeptida Atau Nanti Gabungan Dari Beberapa Rantai Polipeptida Yang Nanti Dikemas Atau Melipat Istilahnya Folding Membentuk Satu Struktur Yang Bisa Berfungsi Nah Kita Lihat Di sini Lebih Detail Sedikit Tentang Peptida Di sini Contohnya Oligopeptida Yang Tersusun Dari Kurang Dari 10 Asam Amino Kita Lihat Di sini Satu Peptida Dia Tersusun Dari Paling Kiri Ini Adalah Asam Aminu Tirosin Kemudian Di sini Terikat Dengan Ikatan Peptida Selanjutnya Terikat Dengan Glisin Kemudian Terikat Dengan Glisin Lagi Ini Venil Alanin Dan Leusin Ujung Asam Aminu Yang Paling Kiri Di sini Disebut Sebagai Di sini Atom Gugus Aminanya Disebut Sebagai Ujung Terminal Amina Ujung Terminal Amina Kemudian Yang Paling Kanan Di sini Disebut Sebagai Ujung Karminal Karboksil Atau Lebih Sederhananya Yang Paling Kanan Nanti Disebut Sebagai Ujung C Kalau Yang Paling Kiri Nanti Ujung N Masing Asam Aminu Yang Sudah Terikat Yang Sudah Tadi Melepaskan Molekul H2O Ketika Memetuk Ikatan Peptida Ini Selanjutnya Disebut Sebagai Residu Asam Aminu Jadi Kita Lihat Di sini Satu Oligopeptida Ini Tersusun Dari Residu Asam Aminu Tirosin Residu Glisin Residu Glisin Kemudian Venil Alalin Dan Leusin Di sini Kita Bisa Membayangkan Ada Berapa Kemungkinan Polipeptida Yang bisa Dibentuk Oleh 20 Jenis Asam Aminu Kalau Satu Polipeptida Yang Hanya Tersusun Dari 7 Asam Aminu Berarti Ada Kemungkinan 20 Pangkat 7 Polipeptida Yang bisa Dibentuk Hanya Dari 7 Asam Aminu Tadi Kita Lihat Ada 7 Jenis Yang Disimpulkan Gugus Sampingnya Dengan Warna Yang Berbeda Jadi Ada 20 Pangkat 7 Atau 1 Berapa 1 Triliun 1 Juta 1 Juta 1 Triliun 280 Juta 1 Miliar Kemungkinan Polipeptida Yang bisa Dibentuk Jadi Kalau Misalnya Satu protein Misalnya Satu rantai Polipeptida Dia tersusun Dari 30 Asam Aminu Misalnya Ada protein Yang namanya Titin Jadi Ada Berapa Kemungkinan Kombinasi Polipeptida Yang Bisa Dibentuk Kalau 7 Saja Sudah 20 Pangkat 7 Kalau 30 Ribu Berarti 20 Pangkat 30 Ribu Jadi Disini Kita Belajar Bagaimana Kemahkuasaannya Tuhan Bagaimana Menciptakan Begitu Banyak Protein Dari 20 Jenis Asam Aminu Yang Berbeda Nah Kemudian Kita Belajar Bagaimana Struktur Protein Yang Terbentuk Dari Rantai Polipeptida Tadi Nah Struktur Protein Sebetulnya Tadi Adalah Rantai Polipeptida Yang Nanti Melipat Atau Folding Istilahnya Membentuk Satu Struktur Yang Aktif Nah Ada Empat Tingkatan Atau Level Struktur Protein Ada Protein Yang Ditemukan Dalam Struktur Primer Tapi Ini Jarang Sekali Jadi Umumnya Struktur Protein Yang Dalam Bentuk Rantai Polipeptida Ini Disebut Sebagai Struktur Primer Nah Struktur Primer Ini Kita Bisa Bayangkan Dia Adalah Sebuah Rantai Polipeptida Yang Tadi Sudah Kita Pelajari Jadi Asam Aminunya Sambung Menyambung Satu Dengan Yang Lainnya Terikat Satu Sama Lain Dengan Ikatan Peptida Nah Kemudian Level Yang Kedua Adalah Struktur Skunder Nah Struktur Skunder Protein Ini Adalah Struktur Yang Terbentuk Dari Lipatan Atau Folding Dari Struktur Primer Nah Nanti Gaya Dorongnya Adalah Nanti Pembentukan Ikatan Hidrogen Antara Atom Hidrogen Di Satu Asam Amin Dengan Atom Oksigen Di Asam Amin Yang Lain Nanti Kita Lihat Lebih Detail Bagaimana Struktur Skunder Protein Nah Kemudian Struktur Tersier Nah Jadi Struktur Tersier Ini Sebetulnya Dibentuk Dari Struktur Primer Yang Membentuk Lipatan Yang Lebih Kompleks Gitu Nah Kemudian Yang Lebih Kompleks Lagi Adalah Struktur Quartner Umumnya Struktur Quartner Ini Terdiri Dari Beberapa Gabungan Struktur Tersier Contohnya Pada Nanti Kita Lihat Ada Protein Fibrus Dan Globular Kalau Yang Tersier Ini Umumnya Membentuk Protein Globular Kalau Struktur Sekunder Dia Membentuk Protein Fibrus Nah Ikatan Apa Saja Yang Menstabilkan Folding Protein Atau Pelipatan Protein Nah Jadi Sebetulnya Pelipatan Atau Folding Protein Ini Dia Distabilkan Utamanya Oleh Interaksi Interaksi Non Kovalen Yang Lemah Gitu Ya Nah Kita Lihat Kalau Interaksi Atau Ikatan Kovalen Ini Ikatan Kovalen Antara C Dengan C C Dengan N Dan Selanjutnya Kemudian Ikatan Kovalen Yang lainnya Adalah Ikatan Pada SS Di Residu Sistein Yang disebut Sebagai Jembatan Disulfida Ini Dia Tipikalnya Ikatannya Kaku Dan Jaraknya Sangat Tekat Oke Energi Bebas Bebas Cukup Besar Nah Ini Adalah Beberapa Interaksi Non Kovalen Yang Nanti Menstabilkan Pelipatan Struktur Protein Di Antaranya Disini Ada Interaksi Ionik Antara Satu Residu Yang Bermuatan Negatif Dengan Residu Lain Yang Bermuatan Positif Interaksi Ionik Ini Biasanya Disenal Dengan Istilah Jembatan Garam Kemudian Interaksi Yang Lain Interaksi Hidrogen Ini Banyak Sekali Menstabilkan Struktur Protein Jadi Ikatan Hidrogen Antara Atom Hidrogen Di Asam Amino Yang Satu Dengan Atom O Dari Asam Amino Yang Lain Kemudian Juga Bisa Interaksi Elektrostatik Yang Cukup Jauh Dan Antara Bagian Nonpolar Dan Nonpolar Yang Mengalami Interaksi Van der Waals Seperti Itu Jadi Ini Adalah Beberapa Interaksi Nonkovalen Yang Menstabilkan Pelipatan Protein Jadi Kita Lihat Lebih Detail Mengenai Empat Level Atau Tingkatan Struktur Protein Kalau Struktur Primer Tadi Sudah Kita Pahami Dia Adalah Rantai Polipeptida Yang Rantainya Tadi Lurus Distabilkan Oleh Ikatan Peptida Jadi Kalau Struktur Primer Dia Distabilnya Oleh Ikatan Kovalen Yang Tadi Disebut Sebagai Ikatan Peptida Kalau Struktur Sekunder Secara Umum Ada Dua Macam Ada Dua Jenis Struktur Sekunder Yang Disebut Sebagai Alpha Helix Dan Beta Sheet Atau Beta Plated Sheet Struktur Sekunder Ini Terbentuk Nanti Dia Distabilkan Ikatan Hidrogen Kalau Struktur Struktur Tersier Pelipatannya Sudah Lebih Kompleks Jadi Struktur Tersier Ini Dibangun Struktur Sekunder Yang Sudah Melipat Lebih Kompleks Lagi Dia Distabilkan Oleh Empat Macam Ikatan Yang Pertama Ikatan Kovalen Jadi Dia Bisa Distabilkan Oleh Ikatan Kovalen Pada Jembatan Isulfida Kemudian Ada Interaksi Non Kovalen Yang Mestabilkannya Yaitu Ikatan Hidrogen Ikatan Ionik Atau Jembatan Garam Dan Juga Interaksi Hidrofobik Antara Bagian Yang Nanti Non Polar Yang Nanti Lebih Disembunyikan Di Bagian Dalam Atau Interior Dari Struktur Protein Agar Nanti Dia Tidak Terekspus Oleh Molekul Air Yang Ada Di Luarnya Karena Di Dalam Tubuh Kita Sebagian Besar Adalah Molekul Air Jadi Interaksi Hidrofobik Ini Dia Mendorong Pelipatan Protein Untuk Residu-residu Asam Amino Yang Sifatnya Non Polar Sebisa Mungkin Disembunyikan Di Bagian Interior Atau Dalam Protein Nanti Struktur Tersiar Ini Nanti Ditentukan Strukturnya Dengan Amino Pada Rantai Polipeptidanya Nah Jadi Kalau Struktur Kuartener Bagaimana Jadi Dia Sebetulnya Kalau Kuartener Ini Dia Adalah Gabungan Dari Beberapa Struktur Tersiar Jadi Dia Distabilkan Oleh Ikatan Apa Saja Selain Ikatan Kovalen Kalian Bisa Menjelaskannya Kembali Dengan Merujuk Pada Struktur Tersiar Oke Bagaimana Bisa Rantai Polipeptida Ini Bisa Terlipat Atau Mengalami Folding Sehingga Untuk Satu Struktur Yang Berlipat Jadi Dia Tidak Rantai Polipeptida Yang lurus Tapi Dia Mengalami Pelipatan Jadi Sebetulnya Kalau Kita Lihat Ikatan Ikatan Yang Ada Di Dalam Rantai Polipeptida Ikatannya Memang Kovalen Ikatan Kovalen Pada Ikatan Peptida Ini Memang Rigid Kaku Tapi Ikatan Ikatan Yang Terdapat Pada Karbon Alfa Antara Karbon Alfa Dengan Dua Ikatan Peptida Dia Bisa Mengalami Rotasi Sampai 180 Derajat Kita Lihat Disini Disini Ada Dua Jenis Sudut Sudut Theta Dan Sudut Gamma Kalau Sudut Theta Ini Sudut Rotasi Antara Ikatan Nitrogen Dengan Karbon Alfa Jadi Disini Ini Sudut Theta Sedangkan Gamma Ini Sudut Rotasi Antara Karbon Alfa Dengan Karbon 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 Dia 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 Menyebabkan Struktur Rantai Polipeptida Ini Bisa Membentuk Lipatan Lipatan Nah Ini Adalah Satu plot Yang disebut Dengan Ramacandran Plot Plotnya Pak Ramacandran Dia Mengkaji Hubungan Antara Sudut Sudut Theta Dan Sudut Gamma Nah Disini Dia Belajar Ternyata Semakin Ke Kanan Ini Gitu Semakin Ke Kanan Ini Adalah Struktur Yang Paling Stabil Nanti Jadi Struktur Yang Paling Stabil Ini Adalah Struktur Alfa Helix Dibandingkan Dengan Struktur Helix Yang Lainnya Dan Nanti Struktur Yang Paling Stabil Ini Yang Lebih Mudah Warnanya Ini Adalah Struktur Nanti Yang Struktur Beta Sheet Gitu Ya Kita Bahas Sekarang Struktur Sekunder Protein Bagaimana Terbentuknya Dan Bagaimana Bentuknya Gitu Ya Tadi Sudah Diutarakan Bahwa Struktur Sekunder Protein Ini Ada Dua Macam Yang Ada Alpha Helix Dan Beta Sheet Namun Ada Juga Yang Menambahkan Ada Satu Jenis Yang Lainnya Yaitu Beta Turn Walaupun Ini Perannya Tidak Terlalu Signifikan Dia Sebagai Sambungan Antara Alpha Helix Dan Beta Sheet Atau Antara Sesama Alpha Helix Atau Sesama Beta Sheet Kita Lihat Struktur Sekunder Yang Pertama Yaitu Alpha Helix Alpha Helix Terbentuk Dari Ikatan Hidrogen Antara Asam Amino Di Residu Kei Dengan Residu Kei Plus 4 Kita Lihat Disini Residu Pertama Atau Residu Kei News Plus I Plus 1 Pelipatannya Terbentuk Dari Interaksi Ikatan Hidrogen Antara Atom O Di C K Residu Yang Kei Dengan Atom H Di N Residu Ke I Plus 4 nanti residu ke I plus 1 dengan residu ke I plus 5 residu ke I plus 2 dengan residu I plus 6 dan seterusnya seperti itu jadi kita bisa bayangkan nanti dia akan mementuk struktur alfa helix seperti bentuk spira karena interaksi ikatan hidrogen antara residu ke I dengan residu ke I plus 4 ini dengan sedmi dan seterusnya jadi semua residu asam amino nanti memiliki ikatan hidrogen dengan asam amino yang lain jadi nanti dia mementuk struktur spira strukturnya seperti ini ini struktur alfa helix jadi pola ikatan hidrogen dalam sebetulnya tipe helix itu ada beberapa macam selain alfa helix ada juga V helix ada 310 helix dan ada 2F rebond tipe helix kalau 2F rebond dia ini residu ke I dengan residu I plus 2 kalau yang 310 residu ke I dengan I plus 3 kalau alfa helix residu ke I dengan I plus 4 kalau yang V helix dia residu ke I dengan I plus 5 nah ternyata yang paling stabil adalah yang struktur yang alfa helix tadi gitu ya dibanding dengan jenis alfa helix yang lainnya nah ini menunjukkan bagaimana sudut-sudut ikatan gitu ya dari alfa helix dan juga beta sheet gitu ya nah kita lihat disini alfa helix dia punya jumlah atom yang mengerikat dengan H gitu ya ada 13 gitu ya nah kemudian nanti jarangnya 0,15 gitu ya jarangnya dekat gitu ya nanometer nah nanti sudut-sudutnya disini min 57 dan min 47 sudutnya nah jadi dia yang lebih stabil gitu ya dibandingkan dengan jenis helix yang lainnya oke nah helix gitu ya struktur alfa helix seperti tadi membentuk spiral dia bisa berputar ke arah kanan gitu ya helixnya atau berputar ke arah kiri ini bisa kalian lihat gitu ya bentuk helixnya dan ternyata dari penelitian gitu ya kalau yang yang berputar ke arah kiri ini sangat jarang dan dominan ditemukan yang berputar ke arah kanan gitu ya oke ini adalah tabel ini adalah tabel yang berisi prediksi dari struktur sekunder satu protein kalau dia mengandung asam amino glutamat gitu ya kemungkinannya akan lebih tinggi alfa helix dibandingkan dengan beta strain atau beta sheet ya ini adalah residu asam amino yang kemungkinan besar menyusun struktur alfa helix glutamat alanine leosine metionine dan seterusnya sedangkan ini beberapa asam amino yang lebih cenderung menyusun struktur beta sheet dan ini glisin asparagin prolin dia adalah penyumbang yang reverse turn atau beta turn gitu ya nah ini adalah beta sheet kita lihat bagaimana struktur beta sheet nah beta sheet ini dia sebetulnya struktur yang tersusun dari rantai polipeptida rantai polipeptida yang berdekatan yang didekatkan oleh interaksi ikatan hidrogen antara atom O di satu rantai dengan atom H di rantai sebelahnya gitu ya nah ini nanti diberi simbol dengan tanda panah seperti ini tanda panahnya nanti ada yang ke arah sana dan ke arah sana tergantung ujung C dan juga ujung N terminalnya kita lihat disini kalau yang hitam gitu ya ini adalah atom C maksudnya kalau yang biru ini atom N yang putih ini adalah hidrogen dan yang ungu ini adalah atom oksigen gitu ya nah jadi penggambaran panahnya nanti dia dari ujung N ke ujung C gitu ya jadi yang ujung ini adalah menunjukkan ujung N kemudian yang ini ujung C struktur beta sheet atau beta strand gitu ya dia bisa paralel atau antiparalel nah kalau yang berseberangan seperti ini gitu ini disebut sebagai antiparalel ketika arah ujung N dan ujung C berbeda tapi juga dia bisa membentuk struktur paralel yang arahnya sejajar atau sama berikutnya struktur yang ketiga adalah beta turn beta turn ini sebetulnya bisa disebut sebagai suatu belokan turn belokan nah belokan ini dia juga distabilkan oleh ikatan hidrogen antara residu ke I dengan I plus 3 nanti dia yang membentuk loop nanti istilahnya loop L-O-O-P belokan yang berperan dalam pelipatan struktur protein nah samamino proline adalah samamino yang menyumbang porsi yang paling besar untuk membentuk beta turn ini itu tadi struktur sekunder kita melangkah ke struktur tersier dan juga struktur guaterner protein nah nanti kita akan belajar tentang bagaimana pembentukan struktur tersier struktur tersier dan diversitas atau keluasan fungsinya denaturasi protein pengemasan strukturnya gitu ya dan seterusnya nah struktur tersier sebetulnya terbentuk dari pengemasan atau pelipatan struktur sekunder nah sebagai contoh ini adalah suatu struktur protein struktur tersier dia dibentuk dari tadi ada disini ada struktur alpha helix kemudian ini ada struktur beta turn gitu ya tadi ini membentuk struktur beta sheet sini ada beta turn lagi gitu ya kemudian menyambung dengan beta sheet yang lain dan seterusnya kalau tadi kita belajar ini satu struktur sekunder ini satu struktur sekunder ini satu struktur sekunder nah struktur tersier dia tersusun dari pengemasan atau gabungan dalam bentuk pelipatan beberapa struktur sekunder tadi nah foldingnya bisa berbagai macam bentuk gitu ya ini adalah struktur yang disebut dengan struktur natif natif gitu ya yaitu struktur protein yang sudah stabil gitu ya dan dia sudah berfungsi menjadi suatu protein nah ini namanya bentuk yang terdenaturasi bentuk tidak aktifnya gitu ya yang sudah terurai dan pelipatannya sangat-sangat tidak sempurna gitu ya kemudian ini bentuk intermediate sudah mulai membentuk struktur-struktur sekunder disini terlihat ada beta sheet dan juga alpha helix gitu ya kemudian ini membentuk major transition gitu ya akan membentuk struktur yang natif gitu ya sehingga membentuk struktur tersier seperti ini pelipatannya sudah sempurna membentuk suatu struktur stabil yang memiliki fungsi tertentu nah pengemasan struktur sekunder gitu ya tadi kita sudah membahas dia distabilkan oleh berbagai macam interaksi di samping tadi ada ikatan hidrogen gitu ya kemudian ada jembatan garam atau interaksi ionik kemudian ada interaksi van der Waals namun dijelaskan bahwa gaya dorong utama dalam folding protein atau pengemasan pelipatan protein itu adalah interaksi hidrofobik interaksi hidrofobik ini seperti apa jadi interaksi hidrofobik ini maksudnya interaksi yang terjadi antara gugus-gugus nonpolar dari rantai samping gugus air gitu ya ada di asam amino di polipeptida nanti dia terdorong ke bagian dalam bagian dalam dari protein dilipat untuk meminimalisasi kontak protein dengan molekul air tujuan dari folding tercapai maka dia struktur protein harus dibuat kompak dan seminimal mungkin nanti permukaan-permukaan asam amino yang sifatnya nonpolar yang tadi hidrofobik itu nanti sesedikit mungkin yang terekspus ke bagian luar karena bagian luarnya nanti akan berinteraksi dengan air yang sifatnya polar nanti dia di dalam bagian interior atau bagian dalam protein itu dia memaksimalkan jumlah ikatan hidrogen oke ini tadi bagaimana folding protein yang didorong oleh interaksi hidrofobik tadi kita bayangkan ini adalah suatu peptida gitu ya kemudian nanti di sekitarnya adalah molekul air ini molekul air gitu ya nah pelipatannya nanti dia sebisa mungkin untuk menyembunyikan residu-residu yang memiliki gugus samping yang sifatnya non-polar seperti ini oke nanti pengemasan struktur sekunder nanti menentukan bagaimana modus atau bentuk dari pengemasannya apakah nanti dia beta sheet atau alpha helix nah seperti ini kita lihat contohnya pada struktur protein tersier yang membentuk struktur fibrous dan juga globular ini contohnya kalau yang protein yang fibrous gitu ya contohnya disini benang-benang fibril gitu ya dia umumnya tersusun dari struktur sekunder yaitu alpha helix nanti dia terpilih gitu ya beberapa helix terpilih sehingga membentuk protein fibrous nah kalau protein yang globular seperti ini umumnya nanti dia tersusun dari alpha helix dan juga beta sheet nah ada banyak sekali jenis atau bentuk-bentuk pengemasan atau folding protein tergantung dari bagaimana asam amino penyusunnya dan tentu saja dengan tergantung juga dengan fungsi protein tersebut kita lihat disini contohnya ada protein myohem ritin piruvat kinase hexokinase jadi ini monoglibulin dan berbagai jenis protein yang lainnya akan memiliki bentuk pelipatan yang berbeda dan jika disini terlihat komposisi alpha helix dan juga beta sheet nya berbeda ini ada beberapa contoh beberapa protein ini contohnya ada kimotripsin total residua sama minum 247 dia jumlah struktur sekunder alpha helix nya ada 14 dan untuk yang beta sheet nya ada 45 jadi ada lebih banyak beta sheet nya dan myoglobulin 153 sama minum dia semuanya tersusun dari alpha helix dan beberapa contoh yang lainnya oke saya kira ini tidak perlu dibahas karena ini adalah bentuk beta turn yang disebut sebagai loop jadi loop ini dia pasti antara ujung C dan juga ujung N dari satu struktur sekunder seperti ini nanti dia akan mengikat ujung C dan ke ujung N ini loop disebut sebagai loop ini contoh beberapa motif pelipatan struktur kalau yang merah ini ini alpha helix kalau yang panah ini ini adalah beta sheet selalu loop nya adalah dari ujung C ke ujung N oke struktur tersier ini strukturnya tidak rigid tidak kaku namun karena sifat dari rantai peptida tadi dia bisa mengalami rotasi dengan sudut tertentu makanya struktur tersier ini juga nanti dia tidak kaku karena karena dia lebih banyak distabilkan oleh interaksi non-kovalen ada interaksi ion ada ikatan hidrogen dan interaksi lemah yang lainnya jadi dia struktur tidak kaku namun bisa semacam dia bergerak dan nanti menyesuaikan dengan substratnya sebagai contoh ini adalah protein yang mengkatalisis glukosa menjadi glukosa nafosfat protein atau lebih tepatnya enzim yang disebut sebagai heksokinase strukturnya seperti ini namun nanti kalau bertemu dengan substrat glukosa dia akan sedikit merubah strukturnya untuk menyesuaikan dengan struktur substratnya ini ada contoh yang lainnya ini struktur proteinnya kemudian kalau ada substratnya dia bisa membentuk struktur seperti ini kemudian dalam struktur protein ada yang disebut dengan domain pada struktur yang besar struktur terasir yang besar misalnya nanti MR lebih dari 20 ribu atau dia tersusun lebih dari 200 residua sama amino seringkali dia punya unit unit globular yang independen satu dengan lainnya disebut dengan domain nah ini contohnya ada apokal modulin disini domainnya karena dia banyak sekali penyusunnya sehingga dia tersusun dari semacam dua domain seperti ini ini adalah ujung N N terminal domain dan ini ujung C C terminal domain struktur tertier kemudian digambarkan dengan berbagai macam bentuk gitu ya jangan bingung ini adalah visualisasi atau penggambaran struktur tertier protein ada yang digambarkan hanya backbone-nya saja backbone maksudnya hanya dalam bentuk garis saja gitu ya sama amino yang terikatnya dalam bentuk garis ini adalah substratnya di tengah ini struktur yang rebound kalau yang rebound dia terlihat struktur alpha helix dan beta sheet-nya kemudian ini adalah penggambaran dengan space filling gitu ya dengan menggambarkan disini adalah bagian-bagian yang permukaannya ini permukaan yang bermuatan gitu ya kemudian ini adalah space filling yang menggambarkan mana saja yang bermuatan negatif dan mana saja yang bermuatan positif ini yang yang biru ini bermuatan negatif sedangkan yang merah ini yang bermuatan positif oke oke struktur yang paling kompleks adalah struktur kuartener struktur kuartener ini sebetulnya adalah gabungan dari beberapa struktur tertier gitu ya yang pengemasannya lebih kompleks lagi jadi struktur ini distabilkan oleh interaksi-interaksi seperti pada struktur tertier kecuali ikatan kovalen ini contoh struktur kuartener protein jadi dia ini tersusun dari 4 struktur tertier gitu ya nah ini contohnya pada hemoglobin gitu ya ini ini masing-masing struktur tertier nanti bisa mengikat satu substrat jadi satu struktur kuartener ini nanti bisa mengikat karena ini tersusun dari 4 unit globular maka dia bisa mengikat 4 molekul sekaligus seperti itu ini contohnya pada protein hemoglobin yang mengangkut oksigen dan juga CO2 nah dia terdapat dalam sel darah merah gitu ya ini satu unitnya digambarkan dengan warna yang berbeda dan di dalam unitnya dia masing-masing mengandung gugus hem gitu ya gugus hem ini ada atom besi gitu ya gugus hem ini yang kompleks ini disebut dengan gugus hem nanti gugus hem inilah tempat pengingkatan oksigen dan juga CO2 jadi ini tadi rangkuman dari tingkatan struktur protein ada struktur primer sekunder tersia dan kuartener bagaimana mereka terlipat bentuknya apa saja dan ikatan apa saja interaksi apa saja yang menstabilkannya nah berikutnya kita beralih pada penjelasan denaturasi protein denaturasi protein ini adalah kerusakan struktur tiga dimensi protein karena putusnya sebagian atau seluruh ikatan yang menstabilkan struktur tersier protein jadi apa yang terjadi ketika denaturasi gitu ya dia adalah terjadi pengutusan ikatan sebagian atau seluruhnya kecuali ikatan peptida jadi yang terputus adalah interaksi interaksi non-kovalen sehingga struktur yang sudah tadi melipat dengan baik dia terbuka lagi gitu ya nah apa yang menyebabkannya nanti bisa berbagai faktor gitu ya bisa suhu tekanan dan juga toksik gitu ya bahan-bahan kimia nah nanti selain menyebabkan perubahan fisik dan kimia juga aktivitas biologinya juga menjadi hilang nah ini contoh agen-agen yang menyebabkan denaturasi gitu ya panas asam dan basah ini bisa memutus ikatan hidrogen dan juga memutus ikatan garam tadi interaksi ionik gitu ya kemudian senyawa-senyawa kimia ini juga bisa memutus ikatan hidrogen pH yang sangat ekstrim dia memutus ikatan ionik kemudian ada mekanik dia memutus ikatannya dan sinar UV dan sinar X dia memutus semua ikatan termasuk ikatan kovalennya nah ini penggambaran bagaimana struktur natif dan juga struktur terinaturasi yang dijelaskan oleh Pak A. Vincent tahun 1957 ini contohnya pada protein NACA gitu ya nah ini struktur natifnya yang stabil dan memiliki fungsi gitu ya kemudian kalau dia diberi zat kimia tertentu gitu ya contohnya disini dikasih beta-mercaptoetanol dan juga urea di 8 molar gitu ya nanti interaksi-interaksi non-kovalennya putus gitu ya termasuk juga disini jembatan disulfidanya putus sehingga dia menjadi struktur terdenaturasi seperti ini oke ini ya protein natif diberi suhu pH dan juga zat pendenaturasi dia menjadi strukturnya terdenaturasi tidak ada pelipatan membentuk struktur sekunder ataupun tersier lagi oke ini energinya kalau yang natif ini energinya jauh lebih rendah ya sehingga dia lebih stabil dibandingkan dengan struktur D terdenaturasi tadi nah denaturasi protein gitu ya ini contohnya kalau kita goreng telur ya di protein-proteinnya terdenaturasi nah tadi sudah kita jelaskan bahwa struktur atau konformasi tiga dimensinya dia rusak gitu ya karena sudah terputus ikatan-ikatan yang menstabilkannya oke disini ada penjelasan panas dapat menyebabkan denaturasi karena adanya vibrasi antara molekul keakibat panas dia memutus interaksi-interaksi lemah tadi gitu ya sehingga menjadi struktur terdenaturasi nah umumnya protein yang sudah terdenaturasi dia tidak bisa kembali lagi menjadi struktur awalnya gitu ya kebanyakan denaturasi ini sifatnya permanen kemudian kalau pH yang ekstrim dia juga bisa menyebabkan denaturasi bagaimana dia bisa menyebabkan itu denaturasi pH gitu ya yang terlalu asam atau yang terlalu basah dia bisa merubah muatan dari gugus samping gitu ya karena muatannya bisa berubah maka dia bisa memutus ikatan ionik antara asam-asam aminunya sehingga menyebabkan struktur proteinnya menjadi tidak menjadi rusak nah sebagai informasi tambahan gambar yang di background ini adalah dia menunjukkan ada asap putih gitu ya white smokers nah dia disini lubang-lubang yang menyimpurkan asap ini adalah di dasar laut ya jadi ini adalah kondisi yang hidrothermal dia memproduksi gas karbon dioksida yang panas gitu ya ini bisa ditemukan di deep ocean gitu ya di samudera yang dalam dan dia bisa menghasilkan temperatur lebih dari 1 lejar celsius nah namun disini tetap masih ada organisme yang bisa tetap hidup gitu ya di kawah gunung berapi gitu ya di kondisi-kondisi yang ekstrim tetap saja ada organisme yang bisa hidup yang disebut sebagai organisme termophili nah organisme ini dia umumnya adalah archaea dan eubacteria dia bisa bertahan dia punya protein-protein dengan struktur dan komponen tertentu yang bisa menyebabkannya tetap survive walaupun di suhu yang sangat ekstrim seperti itu baik ini adalah akhir penjelasan dari struktur dan fungsi protein bagian 2 terima kasih mudah-mudahan bisa dipahami selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.